Guna menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanja Barat. Polres Tanja Barat membentuk sebuah kampung, yakni Kelurahan Kampung Nelayan ditetapkan sebagai Kampung Bebas Narkoba. Kegiatan ini disambut baik dan mendapatkan dukungan penuh oleh DPRD Tanja Barat. Menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba, terhusus generasi muda di Kabupaten Tanja Barat merupakan tugas bersama. Sejadaknya dalam hal ini, jajaran Polres Tanja Barat bersama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, membentuk sebuah kampung bebas narkoba. Kelurahan Kampung Nelayan menjadi kelurahan yang dipilih sebagai wilayah kampung bebas narkoba. Polres Tanja Barat bersama dengan pemerintah daerah melaksanakan pencanangan Kelurahan Kampung Nelayan sebagai kampung bebas narkoba. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanja Barat AKBP Padli mengatakan Kelurahan Kampung Nelayan ditetapkan sebagai kampung bebas narkoba ini merupakan sebagai proyek awal, sebab nantinya akan berkelanjutan ke kelurahan lain di wilayah Tanja Barat. Dipilihnya, Kampung Nelayan sebagai kampung bebas narkoba ini juga telah dikaji sesuai dengan aturan. Kapolres Padli berharap dengan telah dilakukan pencanangan Kelurahan Kampung Nelayan sebagai kampung bebas narkoba. Setidaknya ini juga perlu dukungan dari semua pihak, terutama stakeholder terkait, dan komitmen dalam hal memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Sebab ini kerja bersama bukan hanya dari Polres Tanja Barat saja, namun dukungan dari pemerintah daerah sangatlah diharapkan sehingga Kampung Nelayan bersih dari narkoba. Jadi kegiatan pencanangan Kampung Nelayan sebagai kampung bebas narkoba ini merupakan suatu bentuk komitmen bersama, baik TNI, Polri, Puntada Daerah, dan semua stakeholder yang ada di Tanja Barat ini untuk menjadikan Kampung Nelayan bebas narkoba. Jadi hari ini kita bersama-sama menanggung-gung, gung untuk melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan kami tidak akan menti sampai di sini. Kampung Nelayan ini sebagai pilot proyek, dan selanjutnya nanti kami akan bergerak ke kelurahan atau kelurahan yang lain, sehingga benar-benar Tanja Barat menjadi Bupaten yang bebas narkoba. Sementara itu, Bupati Tanja Barat didampingi oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanja Barat Ahmad Jafar menyambut baik dengan diadakannya pencanangan Kampung Bebas Narkoba ini. Saat ini generasi muda rusak akibat barang haram tersebut. Udinya berharap dengan diadakannya pencanangan Kampung Anti Narkoba ini, kedepannya bisa menekan angka ada peredaran narkoba, khususnya di Tanja Barat. Tokoh masyarakat, pemerintah, kepolisian, tokoh agama, tokoh pemuda, dan yang paling penting adalah orang tua di rumah masing-masing untuk bekerja sama kita semua dalam rangka untuk dapat membebaskan kampung Nelayan ini sebagai kampung yang tidak ada lagi pengguna narkoba maupun penjual narkoba yang ada di sini. Dan kita melaksanakan MOU segaligus juga pengawasan upaya-upaya lanjutan yang akan kita ketiakan di kampung ini.